hmm enak banget seenak itu siapa yang menciptakan menu ini adalah jenius ngabisin ini cuma dalam beberapa jam doang sebox beberapa sendiri bahwa ini salah satu makanan yang aku masukin JFT terenak sih dari semua JFT Hai semua ketemu lagi sama aku Tashi welcome to my channel hari ini kita enaknya masukin lagi episode JFT karena udah banyak banget yang nungguin makanan rekomendasi aku kalau kalian udah biasa nonton channel aku JFT ini adalah makanan-makanan yang memang aku suka pilihan aku sendiri jadi brand-brand yang di aku promosiin disini tuh mereka aja gak tau ya cuman ini kadang aku taunya dari temen ada yang pernah ngendorse aku terus aku suka nah biasanya kan satu episode tuh ada empat makanan tapi di episode kali ini aku cuma bisa masukin tiga karena menurut aku yang baru word untuk dimasukin episode ini tiga jadi aku tuh menemukan satu snack bukan snack sih lebih ke dessert jadi kayak biskuit jepang gitu tapi dia ini UMKM aku nemuin brand lokalnya yang bener-bener enak banget ini tuh kayak biskuit cheese dalamnya ada cream cheese-nya gitu merek Surabayaan masih UMKM enak banget banget terus aku juga nemuin minuman ini tuh dari temen aku waktu itu dia mesen minuman ini dan aku cobain dan aku sekarang setiap ada tamu selalu pesen ini dan semua tamunya kayak aku mau ngeracunin aja mendingan hacks aku bikin mie terenak versi aku ya jadi aku punya hacks cara bikin mie intan kalau aku kan biasanya selalu makannya base wok ya jadi aku pakai base wok kalau kalian pakai mie merek lain aku nggak tahu rasanya sama apa enggak tapi kalau mau sama banget dengan tangan aku pakai aja mie-nya sama mie base wok jadi mendingan aku racunin kalian cara aku ngeracik ya jadi mie instan hacks ala aku terus aku kasih tau dessert tidak apa minuman sekarang kita mulai dulu dengan hacks mie-nya pakai 3 bawang putih sama 2 bawang merah kita chop dulu sekecil mungkin jadi kita cincang ya kita potong sehalus mungkin kalau kalian punya chopper boleh banget pakai chopper aku sebenernya punya tapi aku pengen yang secara tradisional gitu ya pakai pisau kita potong bawang merahnya juga udah kalau udah kayak gini kita cincang lanjut aku pakai daun bawang juga kalau untuk daun bawang tergantung secara kalian aja ya dan kalau kalian suka ekstra spicy banget tambahin 3 rawit ya guys ini juga aku cincang halus bawang putih bawang merah daun bawang sama cabainya kita tuang dulu ke piring kayak gini sekarang kita rebus dulu mie-nya dan kita harus bikin minyak panasnya aku cuma pakai varian original sama spicy kalau kalian nggak mau beli 2 varian gini boleh pakai 2 porsi spicy aja atau 2 porsi original kalau aku sukanya digabung antara original 1 spicy 1 ya tapi baik-baiknya besok juga ada yang rasa black pepper seafood ini juga enak banget dan besok tuh udah halal udah POM dan udah berstandar export jadi bener-bener terjamin ya dan warna mie-nya tuh lebih pucat karena dia nggak pakai pewarna buatan ini besok tuh satu-satunya mie yang masuk ke best instant noodle menurut ramen Reto gila nggak? di seluruh dunia cuma ada 10 bes ramen dan 1 dari Indonesia yang menang cuma besok nah ini kita masukin nih caranya abis tadi kita bawang-bawang semua kita potong bumbunya kita keluarin juga nih rat guys waktu bumbunya udah banyak banget guys ini yang bikin beda yang bikin dia tuh bener-bener kalau dimakan tuh basah slurpy banget enak banget karena nggak pelit bumbu dan nggak pelit minyak kita buka ini yang spicy-nya satu bungkus seasoning-nya bawangnya kita sitain buat nanti tuh bumbunya berlimpah banget dan satu lagi kita pakai yang original kayak gini dan seasoning oke sekarang kita mau bikin telur dan minyak panasnya untuk kita tuang ke atas sini dan tinggal taruh mie di atasnya aku pakai yang original dan spicy ya ini yang original 2 sekaligus kalau bikin mie aku bener-bener diemin nggak aku aduk-aduk guys sekarang aku suka yang bentuknya masih fake gitu ini kalau aku dikit lagi udah diangkat jadi emang aku sukanya yang masih begini guys nggak suka yang kematangan oh ini kita langsung tirisin ya jadi aku satu angka liangkat aja udah nggak ada sisanya di dalam oke kita tirisin dulu nah ini kita tinggal siapin minyak panas nah ini kalau minyaknya udah mulai panas dikit masukin telur kayak gitu ini minyaknya masih panas-panasnya dan kita aduk ini aja udah kelihatan enak banget kan guys kita taruh mie nya di tengah-tengah pengadukan ini buru-buru kasih butter atau margarine juga boleh kalau kalian nggak mau pakai butter secukupnya jadi dia akan nambahin rasa creamy di mie nya juga tambahin jeruk limau kasih telur kayak gini terakhir kasih bon cabe kalau yang suka pedes banget bawang gorengnya bawang gorengnya nah ini dia rekomendasi JFT yang pertama adalah mie hex ya best wok hex ala aku hmmmm modal dikasih minyak panas doang tapi karena ada bawangnya bawang putih bawang merah jadi kayak ada aroma sedap gitu kayak ada sambal matahnya gitu loh nyami hmm enak banget gila wajib ricook ya nanti kalau udah cobain hex aku komen di bawah karena menurut aku ini hex meter enak hmm hmm telur minyak bawangnya hmm enak banget enak original satu spicy satu di mix itu paling pas menurut aku hmm 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 nah tadi makanannya ini sambil pedes-pedes aku dalam memang kebayang ini ini bukan promosi tidak di endorse ya guys ini memang pilihan aku ini aku keracunan kemarin tuh temen aku udah yang mesen ini terus aku nyobain kayak wah gila sih ini belinya di copy line hati tapi bukan menu copy nya mereka ya ini tuh menunya teh namanya teh romantis isinya tuh kayak markisa ini aku biasanya selalu beli yang literan tapi tau aku kemarin tadi aku cek instagramnya mereka satu gelasan itu harganya cuma 11 ribu jadi ini bukan kayak gini doang diminumnya itu tuh wih ini seger banget rasanya bener-bener markisa asem manis nah kalau kalian gak mau pakai cheese minum kayak gini doang udah enak banget ini penemuan minuman terenak tahun ini sih sampai saat ini ya belum ada minuman lebih enak dari ini aku temuin di tahun ini dikasih ini ini tuh cheese foamnya gak enak sama sekali cheese foamnya juga ada manis asin terus kayak gak enak gitu gak tau kenapa terus gak yang kayak kan tau gak sih kadang yang pakai low cost gitu whipped creamnya jadi rasanya tuh kayak ada pengembang kuenya ini enggak ini bener-bener kayak whipped cream enak hmmm parah se-enak itu siapa yang menciptakan menu ini adalah jenius hmmmm hmmmm nah mie nya karena tadi kita siram minyak jadi walaupun didiemin agak lamapun dia gak akan mengerasnya kayak berbentuk gitu tetep basah dan enak hmmmm nyesel kalian gak beli dan tau gak mie ini modelnya cuma 5 ribu 5 ribu mie best walknya kan cuma 3 ribuan terus kalian cuma butuh minyak goreng bawang cabai udah 5 ribu loh ini paling lama 6 ribu lah sama limaunya hmmmm 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 nah selain kopi lain hati minuman yang aku temukan ini aku udah nemuin dari lama dia tuh pernah endorse aku dan semenjak itu aku bener-bener sering banget beli dia lagi-lagi aku ulangi ini tidak di endorse soalnya mengerti nih kita buka jadi dia tuh kayak biskuit tapi rasa butternya tuh parah banget kayak crunchynya tuh lembut butternya tuh sedalamnya ada krim kejunya oh my god oh my god oh my god aku gak tau mereka sistemnya PO apa ready tapi apapun itu kalian harus beli gak akan nyesel sama sekali ini bisa buat gift juga ngasih orang pantes kalian enak banget hmmmm gila sih ini ini dicampur ini nangis loh kalian karena ini akan ada cheese nya juga ini aku pernah waktu itu ngabisin ini cuma dalam beberapa jam doang sebot beberapa sendiri tuh dia juga packagingnya kayak packaging yang udah premium banget gitu loh padahal dia masih rumahan keren banget ya nicinici underscore varin nama instagramnya packagingnya cakep rasanya sih terutama tapi dari semua varian yang cocok di lidah aku emang yang kejunya tuh setipis ini persis banget sama cheese crackers yang jepang itu tapi ini enak banget dan dia halal aku udah make sure ke dia hmmmm minumannya 100 dari 100 makanannya sos dari 100 kalau gak yang sampai bikin aku mau menangis itu aku gak bakal masukin GFT hmmmm itu dia episode nya GFT kita walaupun cuma sedikit tapi ini tiga-tiganya adalah makanan yang kalian harus beli percaya sama aku harus 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 kalau misalnya yang kayak uangnya belum cukup ngabung pokoknya ini harus dibeli kalau ini karena enak banget bahkan ini salah satu makanan yang aku masukin GFT terenak sih dari semua GFT si nicinici ini ingatnya ini gak endorse aku emang kalau makanan enak aku mau ngebuk-ngebuk ini sama minuman kopi lain hati yang teh romantis cobain dulu baru ngomong kalian ini enak banget dan cobain hex mie aku ya nanti tag aku kalau udah pada cobain tapi kalian kalau misalnya mau pakai mie and star merek lain aku gak tau sama apa enggak rasanya karena secara bumbu aja emang kan beda kalau pakai base wok dua digabungin gitu dari manis, pedes, asin, gurinya udah gak perlu ditambah apa-apa makanya tadi aku gak tambahin kecap atau saus sekarang emang udah enak banget itu dia video GFT kita kali ini semoga kalian terhibur dan suka dan kalau kalian pengen lihat tempat beli semua ini aku taruh di description box di bawah semoga bisa membantu juga ada local bisnis kita ada yang UMKM ada yang local bisnis pokoknya kita support our local brand thank you for watching komen di bawah kalian pengen lihat aku video apalagi I'll see you on my next one bye bye